PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Hey Sleeper, selamat datang Kali ini aku mau bawain alur cerita seris yang menurut aku bagus banget nih Dari film yang berjudul Mekadets Film ini menceritakan seorang bocah yang menjadi petugas kebersihan di sebuah tempat pelatihan para trainee robot Dan dia bercita-cita ingin sekali menjadi seorang pilot robot namun karena dia hanya seorang petugas kebersihan Dia tidak mempunyai kesempatan itu Namun pada akhirnya ada sebuah robot alien nih yang tidak sengaja bertemu dengannya dan memilih bocah itu sebagai tuannya So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan similanya dan selamat menonton Di awal film dikisahkan bumi yang diserang oleh makhluk luar angkasa atau alien nih bernama Shark Hingga membuat bumi hampir hancur Lalu tiba para robot datang dari luar angkasa membantu menyelamatkan bumi dengan melawan Shark Setelah itu diperlihatkan tahun 2075 seorang remaja laki-laki bernama Stanford Dia sedang mengendarai motornya dan melakukan aksi loncat tinggi Lalu datang Eva yang menemaninya Setelah itu mereka kembali ke markas militer Sky Corps Yang dipimpin oleh General Park Di sana tempat mengawasi bumi dari langit atas ancaman Shark yang bisa saja muncul kembali Salah satu petugas melaporkan nih bahwa mereka kedatangan dua robo baru yang hanya muncul setahun sekali Di situ General Park memerintahkan untuk menonaktifkan cincin pertahanan global Agar dua robo itu bisa masuk ke bumi Setelah itu General memberi tahu para murid untuk bersiap seleksi menjadi pilot robo Di sisi lain Stanford sedih nih Dia tidak bisa mengikuti seleksi tersebut karena dia hanya pegawai pembersih di sana Ibunya yang juga bekerja di sana menyemangati anaknya Dan memberi tahu Stanford bisa magang menjadi teknisi Mac bersama Eva Namun Stanford sangat menginginkan menjadi seorang pilot robo Setelah itu para murid berkumpul untuk persiapan seleksi Nantinya dua robot itulah yang akan memilih pilotnya sendiri Di antara mereka menjadi mechadets Kemudian General Park menyemangati anaknya bernama Olivia Untuk berusaha menjadi pilot karena ini kesempatan terakhirnya Sebab tidak tahu kapan robo akan datang lagi atau tidak Kemudian Stanford menemui General Park untuk memberi kesempatan untuknya mengikuti seleksi pilot Namun sayang ditolak oleh General Park karena Stanford selalu gagal dalam tes seleksi murid pilot Tidak menyerah begitu saja Stanford meminta bantuan Eva nih Untuk diam-diam mencuri pakaian pilot Agar mengikuti seleksi pilot Untung aja Stanford tidak ketahuan oleh penjaga Setelah itu Stanford bergabung dengan para seleksi pilot lainnya Terlihat kedua robo sudah sampai di sana Mereka akan mengamati para murid yang akan diseleksi Namun sayangnya saat berbaris Stanford ketahuan nih oleh Olivia Lalu mengusirnya karena bukan murid pilot Ditambah Stanford mencuri kostum pilot Karena melanggar peraturan di sana Stanford akan diskors dari pekerjaannya Dengan sedihnya Stanford pergi nih dari sana Kemudian seleksi pun akhirnya dimulai Para murid bertarung fisik satu lawan satu Lalu selanjutnya mempertahankan diri dari musuh yang disaksikan para robo Hingga seleksi selesai dan tiga besar terpilih yaitu Olivia, Maya dan juga Frank Setelah itu kedua robo akan memilih pilot mereka sendiri Lalu terpilihlah Maya menjadi pilot robo Big Red dan Frank pilot dari robo Thunder Waker Di situ Olivia yang tidak terpilih merasa sedih terutama General Pak kecewa dan pergi begitu saja Di sisi lain Stanford pergi dari markas Dan ketika di perjalanan mengendari motornya dia melihat sesuatu dari langit yang jatuh Secara bersamaan di markas militer mendeteksi hal itu yang diduga robo Di situ Stanford yang penasaran menghampiri dan ternyata itu sebuah robo berwarna biru Stanford terkesima dan menyapa robo tersebut Tiba-tiba muncullah Shark menyerang robo tersebut Melihat robo itu kesusahan melawannya Stanford mengendari motornya untuk menyerang Shark tersebut Akhirnya Stanford berhasil nih Hal itu membuat robo ingin membuat ikatan dengannya Meskipun di situ Stanford tidak percaya nih Namun dia setuju menjalin keterikatan dengan robot itu Yang dia namai Buddy Yaitu panggilan mendiang ayahnya untuknya dulu Tiba-tiba Shark yang tadi bangkit dan menjadi lebih besar menyerang Buddy Untung aja datanglah robo tombuh Yang dipiloti oleh Kapten Tanaka Dia ini adalah sang pilot pertama robo Dia berhasil menewaskan Shark tersebut nih Di sisi lain Jendal Park menemui Olivia Dia mengutarakan kekecewaannya karena telah gagal menjadi pilot Dan tidak ada kesempatan untuknya lagi Sebab robo tidak akan memilih pilot di atas umur 16 tahun Kembali ke Kapten Tanaka yang mengambil sampel Shark tersebut untuk dibawa ke markas Di sini Stanford menjelaskan bahwa Buddy yang memilihnya menjadi pilot Dan mereka sudah terikat Mengetahui itu Kapten Tanaka mengajak Stanford ke markas membawa Buddy Karena dia sudah menjadi Mekadets Stanford pun masuk ke pusat kendali Buddy menjadi pilot Hingga akhirnya mereka tiba nih di markas Di situ Kapten Tanaka mengakui kehebatan Buddy yang meskipun kecil Namun kecepatannya sangatlah cepat Maya dan juga Frank kaget nih melihat robo baru datang Lalu Kapten Tanaka memperkenalkan Stanford sebagai pilot baru dari robo Buddy Di situ Olivia yang berada di bengkel robo kaget Mengetahui Stanford sudah terikat oleh Buddy Dia tidak terima karena seharusnya dia pemenang seleksi yang pantas menjadi pilot Kemudian Frank menyemangati Stanford bahwa Buddy memilihnya Karena melihat sesuatu yang istimewa dari diri Stanford Di sisi lain Kapten Tanaka menemui General Park memberitahu Salah satu shark muncul berhasil sampai ke bumi saat perisai dimatikan Namun yang berbeda shark yang ini lebih kuat dan sudah berevolusi Mendengar hal itu General Park akan memeriksanya Di sisi lain Stanford menemui ibunya memberitahu bahwa dia terpilih menjadi pilot robo Buddy Dan mereka sudah terikat Mendengar itu ibunya tidak merasa senang Karena Stanford akan menghadapi bahaya dan tidak mau anaknya terluka Kesokan harinya para kadets yaitu Maya, Frank dan juga Stanford akan berlatih bersama robo mereka Di situ Eva ikut senang nih melihat Stanford memakai kostum pilotnya sendiri Kemudian mereka memulai dengan menghubungkan pikiran dengan robo mereka Di sini mereka akan berbagi pikiran, latihan dan juga rasa sakit bersama robonya masing-masing Di situ Olivia hanya mengamati mereka dari jauh Saking cepatnya Stanford hampir kehilangan kendali Lalu mereka berhenti sejenak dan menemukan sebuah telur shark di sana Sementara General Park memanggil Olivia Dia menunjukkan sebuah robot buatan nih yaitu Hero Force Yang dirancangnya diam-diam selama bertahun-tahun oleh General Park Bertujuan untuk menjadi pertahanan bumi Karena banyak yang menentang robot tersebut maka dirancang diam-diam Di situ General Park memilih Olivia untuk menjadi pilot Hero Force Dengan semangatnya yang bangkit Olivia bersedia Sementara ibu Stanford sudah mengizinkan Stanford nih Menjadi pilot di hadapan Kapten Tanaka Malam harinya terlihat telur shark dibawa ke markas lab Dan mengeluarkan sinar yang terkoneksi oleh telur shark lainnya Besoknya General Park melihat telur shark di lab Menurut Profesor lebih baik disimpan untuk dianalisis Agar mengetahui cara mengalahkan shark yang sekarang diduga makin kuat Namun Kapten Tanaka ingin itu dihancurkan Karena akan beresiko tinggi jika menetas Lalu General Park memutuskan akan tetap menyimpan telur tersebut Setelah itu para kadets akan memulai latihannya kembali Lalu datanglah pemimpin mekanik Bumex Yang akan memberikan senjata untuk para robo mereka Tidak lama muncullah robo Hero Force bersama pilotnya yaitu Olivia Disitu Stanford dan juga lainnya terkejut melihat itu Lalu General Park menitipkan Olivia kepada Kapten Tanaka agar menjaganya Setelah itu semua robo bersiap nih untuk berlatih Disisi lain Max kaget melihat mekanik lain yang dipimpin oleh Clark Dia mendapat tugas bekerja di bengkel itu sebagai mekaniknya robot Hero Force Sementara di planet Mars, robot penjelajah Mars tiba-tiba non aktif Karena diserang sesuatu Disitu General Park yang mengetahui itu menduga bahwa telur shark berasal dari Mars Disisi lain Hero Force hampir kehabisan energi Karena terlalu lama terbang Kapten Tanaka memerintahkan untuk mendarat Mereka akan menguji senjata terbaru yang didapatkannya Disini giliran Stanford kesusahan menghancurkan musuh Tapi saat menggunakan senjata sarung tangannya Dia berhasil melakukannya dengan hebat Tidak mau kalah, Olivia menunjukkan kemampuan Hero Force-nya Setelah itu mereka harus melawan Kapten Tanaka Untuk merebut bendera yang ada di atas kepalanya Disisi lain Max dan juga Eva berada di ruang kendali Untuk memperbarui cincin pelindung Max mengutarakan tentang Hero Force Sebuah mesin robot berbeda dengan robo yang memiliki perasaan Disitu dia menceritakan kisahnya dulu saat perang shark Dia menjadi pilot robo bernama Mariposa Karena mereka dalam bahaya Dia meminta bantuan Clark namun tidak ditanggapi Kemudian keadaan memburuk saat mereka terpojok oleh shark Disitu Mariposa mengorbankan dirinya Dia mengeluarkan Max dari kokpit Dan meledakan dirinya untuk membunuh shark Hal itu tidak ada pada Hero Force karena hanya sebuah mesin Sementara Kapten Tanaka meminta mereka untuk bekerja sama tim Karena untuk mengalahkan musuh ada saatnya mereka akan berkorban Setelah itu Stanford mulai berdiskusi dengan yang lain Untuk bekerja sama menyelesaikan misi tersebut Namun disitu Maya yang egois Dia ingin tetap ingin menang sendirian Akhirnya mereka menjalankan misi dengan caranya masing-masing Disitu Maya berhasil mengambil bendera itu Namun tangannya terluka sama seperti Big Red Disitu Maya sadar nih Bahwa sikap egoisnya malah membuat Big Red terluka Untung aja Big Red bisa diperbaiki Max meminta Maya untuk berhati-hati dan lebih menjaga Big Red Sementara Olivia mengeluhkan Hero Force yang kekurangan daya energi kepada Jendarpark Setelah itu para militer berkumpul melihat analisis luar angkasa Terlihat shark telah kembali Di sisi lain di ruangan lab salah satu telur shark keluar dari akuarium Sang profesor yang ada disana tiba-tiba diserang oleh shark tersebut Eva yang mengeceknya menemukan sebuah lubang di tembok yang mengarah ke suatu tempat Di sisi lain ibu Stanford memberitahu Jendarpark terjadi sesuatu di lab Betapa kagetnya mereka melihat tubuh profesor yang sudah diterkam shark Secara bersamaan Eva dan juga Max muncul nih dari lubang yang sampai di ruangan lab Jendarpark menduga salah satu telur shark menetas Lalu memerintahkan Max untuk menutup gerbang markas Karena operator sedang pergi memasang CPG perisai baru Kemudian ibu Stanford mempunyai ide nih Untuk menghancurkan ketiga telur shark sebelum menetas menggunakan tungku plasma Setelah itu Max meminta Eva untuk pulang ke rumah sebelum melockdown markas Lalu Max ke ruang operator untuk mengunci kampus secara manual nih Yang memerlukan waktu tiga menit Karena takut shark keluar dari markas Max berjaga-jaga di depan gerbang sampai gerbang tertutup Sementara Jendarpark dan juga ibunya Stanford sampai di tempat tungku plasma Dan memasukkan telur tersebut Tapi karena mengaktifkan penguncian membuat mereka terjebak dan tidak bisa keluar Di sisi lain di asrama muncul shark yang menetas tersebut menyerang Maya dan juga Olivia Lalu bersembunyi di kamarnya Stanford Di sini ibu Stanford mengkhawatirkan anaknya Sedangkan Jendral Park meyakini bahwa putrinya akan baik-baik saja Kemudian muncullah Frank nih yang melawan shark itu sendirian Hal itu membuat kaki palsunya copot Di situ Maya mencoba membantu Frank mengalahkan shark hingga akhirnya berhasil nih Namun Frank pingsan Lalu diperlihatkan flashback sosok Frank yang salah satu kakinya cacat Hal itu tidak menghalanginya untuk menjadi pilot Kemudian Jendral Park memberikan sebuah kaki besi yaitu prostesis untuk membantunya menjadi pilot Kembali ke masa kini nih Eva menghampiri Max yang ternyata dia tidak jadi pulang Lalu mereka mencari cara nih Membuka pintu tempat Jendral Park dan juga ibu Stanford terjebak Tapi mereka tidak bisa menghancurkan pintu karena akan memicu tungku plasma meledak Kemudian Eva menghampiri Stanford dan juga Olivia bawa orang tua mereka terjebak Sementara itu di dalam Jendral Park dan juga ibu Stanford berusaha menahan telur shark yang sudah menetas Jalan satu-satunya membuka pintu tersebut hanya menonaktifkan penguncian Jendral Park memerintahkan untuk tidak melakukannya Karena berbahaya jika sara keluar dari markas saat gerbang terbuka Namun disitu Stanford tidak peduli nih dia pergi ke ruang operator Di sisi lain Frank sudah sadar namun ternyata shark tersebut masih hidup mau menyerang mereka Tidak ada pilihan lain nih Maya dan juga Frank menyerang shark hingga tewas menggunakan kaki besi miliknya Frank Sementara itu Olivia menghentikan Stanford yang mematikan penguncian Karena menurutnya demi umat manusia mereka harus mengorbankan apapun demi umat manusia Namun disitu Stanford tetap melakukannya Akhirnya pintu terbuka nih bersamaan tiga shark menetas keluar dari tungku plasma Disitu Jendral Park, Max dan juga Eva berusaha menghentikan shark keluar dari gerbang Hingga Eva berhasil menewaskan satu shark dengan senjata Sky Cat Laser Lalu muncullah Stanford bersama Buddy menewaskan satu shark Tapi sayangnya satu shark berhasil keluar gerbang karena kejadian itu membuat Stanford dikeluarkan dari akademi Sebab tidak mengikuti perintahnya dan dialah yang membuat shark berkeliaran di luar sana Dengan berat hati Stanford pun meninggalkan markas Dia harus menerima hal itu dan kembali pulang ke rumah Di sisi lain Max kakinya terluka saat melawan shark Lalu meminta Eva mengambil alih tugasnya untuk sementara Terlihat Frank sekarang menggunakan tongkat Olivia memberi tahu teman-temannya bahwa Stanford dikeluarkan Lalu datanglah pengganti nih pilot Buddy bernama Adam Melihat itu membuat Frank takut akan posisinya digantikan karena kondisinya saat ini Sementara itu di bengkel terlihat Buddy yang mengamuk Eva pun datang menenangkan Buddy yang merindukan Stanford Disitu Jendral Park meminta Eva untuk memasang chip ke Buddy sebuah tautan mengganti pilot Untuk menghapus memori Buddy dengan Stanford Eva sebenarnya tidak setuju nih atas perintah tersebut Di sisi lain Maya bertugas bersama Tanaka mencari keberadaan shark yang kabur Stanford masih sangat sedih dengan apa yang diperbuatnya Dia menghancurkan impiannya sebagai pilot Dia mengutarakan semuanya di hadapan foto mendiang ayahnya Sementara Maya dan juga Tanaka menemukan shark yang menuju unit kendali CPG perisai Mereka pun melawan shark tersebut Eva memasukkan chip tersebut yang sebelumnya sudah dimodif Hal itu membuat Buddy mengingat kejadian saat dirinya dan kedua robo menuju bumi Namun Buddy diserang shark hingga dia terlambat Dan salah satu shark terbawa ke bumi Lalu bertemu dengan Stanford pertama kali Kemudian Buddy sadar di hadapannya pilot baru bernama Adam Sementara Maya berusaha melawan shark tersebut nih Berkat kerjasamanya dengan Big Red mereka berhasil menewaskan shark itu Yang dibantu oleh Tanaka Setelah itu mereka kembali ke markas Tanaka bangga dengan usahanya Maya Di sisi lain Adam memulai mengendalikan Buddy Namun baru juga terbang Buddy melemparkan Adam dari kopit Yang ternyata Buddy masih mengingat Stanford sebagai pilotnya Tidak lama dia sampai nih di rumah Stanford Betapa senangnya mereka bertemu Melihat itu ibunya meminta Stanford untuk kembali menjadi pilot Bagaimanapun mereka sudah terikat Dan ayahnya akan sangat bangga melihat Stanford Setelah itu mereka terbang kembali ke markas Lalu General Park memerintahkan Clark untuk mengurus inti Hero Force Dan menghentikan pengembangan Robo Mac Di sisi lain Tanaka menulis surat untuk seseorang bernama Charlie Dia mengungkapkan bahwa usianya sudah tua dan lemah menjadi seorang pilot Karena sekarang sudah ada pilot muda dan juga robot baru yang siap untuk menggantikannya Kemudian terlihat Eva yang melihat anak buah Clark menuju tempat yang baru dilihatnya Lalu mengikuti mereka Namun Eva dipergoki oleh Olivia nih yang sedang berada di sana Nah itu tadi elur cerita dari film Mechadet Spart yang pertama Gimana Slipper? Seru banget kan cerita seri kali ini Nah kalau kalian mau aku lanjutin ceritanya Bisa langsung ramen, like, komen dan tentunya jangan lupa share nih Dan juga subscribe Oh iya Slipper, kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendyalfat So Slipper, itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happiness Dream And Ciao